selamat datang di channel youtube oke teman-teman pada video kali ini kita akan membuat kerajinan resin ada frame hexagonal dengan lavas outlaw di tengahnya teman-teman disini kita sudah menyiapkan cutting lavas outlaw seperti ini dan sudah ada frame seperti ini kita akan membuat seperti di timeline kita akan lihat bagaimana oke langsung kita praktik teman-teman ini pertama kita pasang ya kita posisikan terbalik teman-teman karena posisi bawah nanti akan menjadi posisi depan oke kita letakkan di bagian tengah ya teman-teman oke kita pastikan ini sudah kita kasih isolasi ya teman-teman belakangnya teman-teman bisa lihat lalu disini kita menggunakan resin polyester teman-teman resin SHCP biasa resin paling murah lalu disini kita menggunakan katalis M katalis resin jenis M dengan takaran 100 mili banding 1 sampai 2 mili 100 mili resin banding 1 sampai 3 mili katalis teman-teman oke kita aduk kita tanpa menggunakan warna apapun teman-teman karena resinnya sudah pink kita aduk sampai benar-benar merata tidak usah terburu-buru teman-teman karena eti masih keringnya itu dua jam menuju gel plus tiga jam lengketnya hilang oke kita tuangkan berlandaan teman-teman ini sebelumnya sudah kita pastikan untuk imbang ya teman-teman rata mejanya datar teman-teman oke kita lihat di belakangnya teman-teman oke 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 ternyata ada yang menetes teman-teman harusnya itu gak boleh menetes disini tapi nanti terlepas juga sih posisinya disitu oke oke teman-teman seperti itu ya tinggal kita tunggu sampai benar-benar kering teman-teman oke ini sudah kita tuang kita nuangnya memang bagian tengah ini kita kita tuang biar nanti bisa berunggah gitu teman-teman kita tunggu sampai benar-benar kering nanti kita keluarkan dari cetakannya bukan cetakan sih kita tinggal lepas isolasinya oke nanti kita kembali lagi teman-teman oke teman-teman ini sudah kita tunggu sampai benar-benar kering ini sudah kita tunggu lebih dari 5 jam lebih dari eti masih pada umumnya ini hampir 24 jam ya karena saya tinggal untuk lokan aktivitas lain baru sempat untuk melanjutkan teks video ini oke ini kita lihat disini sudah kering ya bagian belakang berkerut kayak gitu teman-teman awalnya saya pikir ini gagal tapi setelah saya perhatikan bagus teman-teman jadi ada teksturnya seperti kaca es gitu ini masih ada isolasinya teman-teman nah saya akan membahas kenapa ini bisa berkerut teman-teman karena bagian bawah itu kita menggunakan isolasi kita menggunakan isolasi sedangkan resin itu saat proses dia kering ini resin polyester yang kita gunakan ya resin polyester itu saat dia menuju keras atau kering itu dia akan mengalami keraikan suhu sehingga akan membuat isolasi yang terbuat dari plastik ini akan berkerut teman-teman tuh ada Valentino Rossi itu teman-teman denger gak ya oke ini kita bongkar sehingga seperti ini teman-teman oke ini sudah jadi bisa kita lihat seperti ini kelihatan ya teman-teman tembus pandang ya ini berlubang ya teman-teman jadi saya bisa tembus tinggal nanti part 2 nya kita membuat lafaz Muhammad ya Allah setelah lafaz Allah kita akan membuat lafaz Muhammad oke seperti ini teman-teman hasil dari video kali ini semoga bermanfaat jika masih ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung tanya saja di kolom komentar atau bisa langsung ke nomor WA kami bisa juga ke tiktok kami lengkap terserah teman-teman mau kemana ke instagram bisa ke WA bisa ke tiktok bisa mau chat lewat shopee juga bisa silahkan oke untuk hipotesis kenapa melengkung kembali saya ulangi karena resin itu atau terutama resin polyester yang kami gunakan ini saat dia menuju keras alas itu akan mengalami kenaikan suhu sehingga alas yang kita gunakan tadi ini kan terbuat dari isolasi maka akan melengkung teman-teman jika teman-teman ingin membuat cetakan atau membuat seperti ini agar tidak melengkung itu biasanya menggunakan cetakan-cetakan terbuat dari silikon gitu teman-teman ini adalah salah satu contoh saja silikon ini adalah tangan Godzilla teman-teman ini adalah cetakan tangan Godzilla yang videonya sudah kita upload di bulan lalu teman-teman untuk tangan Godzilla ini oke sekian terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kali ini semoga bermanfaat jika teman-teman menyukai video seperti ini bisa like dan jika teman-teman tidak ingin ketinggalan video kami selanjutnya bisa tekan tanda lonceng sehingga teman-teman mendapatkan pemberitahuan jika kami upload video baru subscribe teman-teman karena berkat subscribe teman-teman kami termotivasi untuk upload video selanjutnya terima kasih selalu jaga kesehatan dan selamat menonton aktivitas terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati